oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai umat mahasiswa piye kabarmu ya besok masih ada ujian dan kebetulan gue tau sih soalnya ya jadi tadi mungkin kamu sudah di ini ya sudah diapakan sudah dikasih warning dikasih warning sama ibu kaprodi ya gak iyalah kamu pasti dikasih warning nah terus di video ini saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya mengoreksi ini kejadian ini tidak terjadi pada saat ujian kompetensi yang kemarin yang kompetensi 5-4 gak terjadi karena bentuk soalnya beda ya oke nah disini yang terjadi adalah banyak sekali anda yang tidak apa namanya tidak respect anda kerjanya benar tapi misalnya cara menulisnya salah itu by system disalahin jadi disini yang dibutuhkan adalah ekstra sabar ya ekstra sabar dari desain-desain kita semuanya terus kemudian dan ekstra care dari desain-desain kita semuanya saya bilang kenapa karena ada juga mungkin yang yaudah adanya kompetensi gitu aja selesai ya tapi kalau saya ya insyaallah enggak lah yang nilai saya bukan kaprodi bukan dekan bukan rektor bukan presiden setiap Allah kita aja bismillah aja kalau ada yang salah sedikit misalnya 51 dengan 52 pak harusnya saya dapat 52 kok dapat 51 ya berarti saya salah kesalahan itu semua dari manusia guys enggak ada kesalahan dari Tuhan enggak ada ya oke jadi sambil ini apa namanya sambil saya terangin mending kita dengerin sedikit lagu sedikit lah ya ini judul dari Excel 4X open your heart ya jadi ini favorit saya hari-hari ini nah di ujian itu ya di ujian itu ada berapa macam soal banyak banyak macam soalnya ya jadi kalau kita membuat ujian gitu ya terus kemudian kita pengen bikin course ya bikin ujian itu enggak serta-merta segampang itu segampang udah mau bikin soal enggak ya ada berapa banyak macam soal saya tunjukin ya ini saya duplikin dulu oke kalau satu udah jadi itu gampang yang lain-lainnya gampang ya gitu jadi kalau belum jadi itu yang susah bikinnya itu yang susah ya oke oke enak lagunya ya jadi dalam bikin soal maaf saya enggak kasih tau ke kamu kenapa karena nanti gue dikomplain ya ingat ini adalah youtube channel pribadi saya jadi enggak ada hubungannya dengan apa namanya dengan kampus lah ini mewakili saya sebagai dosen enggak ini saya cuma menunjukin aja ke kamu aja ya nah soalnya ada banyak satu ada multiple choice jadi multiple choice itu nanti dibagi menjadi dua jadi multiple choice yang single jawaban ya satu jawaban ada yang lebih dari satu jawaban jadi ada yang single answer ada yang multiple kalau yang buat kalau yang buat soalnya cerdas ya artinya dia care gitu ya jadi misalnya kalau jawabannya 3 dia akan nilai itu sebagai 3 ya dia akan nilai itu sebagai 3 jadi misalnya jawaban ABC benar DE nya salah itu dia ambil 3 berarti nilainya nanti 33,33 33,33 33,33 sisanya adalah 2 nah kalau semester 1 eh sorry tingkat 1 biasanya yang 2 yang C, D, dan E ini kan salah nih yaudah dimaafin aja jadi bisa jadi nanti anda jawab semuanya A berarti benar semua itu itu kecerdasan artinya apa kalau misalnya nanti mungkin ada marknya ada 3 ya itu berarti nanti anda jawab 3 aja di jawab 5 berarti benar tetapi masalahnya yang D dan E tadi itu apakah akan mengurangi nilai atau tidak itu tak ingetin ya Pak Jaim sudah jelas karena Pak Jaim tidak mau anda jawab semuanya ada minimalnya ada minusnya nggak bisa dong Pak SBM PTN minus ya itu itulah ya artinya apa disini tutup anda benar-benar ready benar-benar siap mengerjakan soal ya terus kemudian bedanya single answer dengan multiple answer apa coba kamu lihat buletannya aja buletan dari ini dari apa namanya dari soalnya jadi A, B, K, D, E ada kalau bulet itu single answer kalau kotak lebih dari satu nah nanti mungkin besok kan udah ada grupnya tuh nah sebelum ujian Bu mau nanya dong gitu ya Bu mau nanya dong jadi kalau ini nanti kalau salah ini nggak Bu minus apa nggak Bu gitu ya nah itu tanya dulu karena disitu ada pola pikirnya adalah oh kalau nggak sikat semua saya kasih triknya ingat saya membagi trik ke kamu berarti saya udah membagi trik ke teman-teman saya jadi jadi jangan jangan harap saya udah bagi teman-teman saya udah bagi ya gitu ya itu multiple choice ya terus kemudian yang kedua true false jelas true false bener-bener salah itu paling gampang kalau kamu hitung kancing 1, 2, 3 itu sebenern true jawabannya true ya berarti lumayan bener ya terus kemudian ada matching matching menjodohkan jelas kalau matching menjodohkan itu dia harus lebih dari jumlah pertanyaan misalnya gini kita buat pertanyaan misalnya adalah glukosa termasuk golongan dari Aldo Hexosa itu udah langsung dijawab disitu ketika kita buat soal jawabannya apa Aldo Hexosa nanti jawaban itu nanti muncul di pilihan jawaban yang berenteng itu makanya saya menyarankan ke teman-teman saya ya itu maksimal 10 lah jangan lebih dari 10 kenapa kamu kalau pakai handphone nyekrol ke atas kamu mau medewe goro-goro nyekrol ya jadi matching itu dan jawabannya pasti gak mungkin pas 10 gak boleh di matching itu jawabannya minimal lebih 2 jadi kalau 10 pasti 12 pasti lebih dari itu lebih dari itu boleh gitu ya gitu ya oke terus kemudian ada short answer namanya short answer jadi short answer ini ya ini yang saya yang saya ajar maksudnya saya share dengan teman-teman saya short answer kalau tulisannya short answer berarti itu jawabannya dalam bentuk huruf ya resikonya apa hurufnya gak sama kalau kuncinya tidak dibikin banyak kan ya jadi salah jadi misalnya gini saya udah sering ngomong ke kalian semuanya alpha alpha alp alpa atau alp ha atau alpha alfa atau alpha pakai v oh ya nah saya kalau saya kalau misalnya pilihnya misalnya konfigurasi dari glukosa itu alpha beta gamma atau delta nah udah ada pilihannya kalau tulisannya disitu alpha alp ha ya kamu ada tulisnya alpha kudu pas kalau gak pas beda 1 2 sadis sadis ini komputer komputer cuma bisa 1 kosong ingat 1 kosong iya dan tidak gak ada abu-abu ya misalnya ya gak bisa pak kan harus begini begitu pak maaf pak gak ada lu gak masuk kemarin belah 5 menit gak masuk boleh masuk 1 kosong ingat 1 kosong ya terus kemudian ada yang numerikal numerikal itu digunakan untuk yang hitungan jadi misalnya jawabannya 0,1245 kamu kamu nulisnya harus 0,1245 oke fine jelas saya udah sering jelasin ya dan enaknya kalau numerical itu anda beda apa namanya beda kalkulator misalnya jawabannya 0,1245 jawabannya 0,216 tergantung dosennya dia kasih margin error atau enak ya ini saya bikinnya serius karena di UTS kamu itu saya koreksi satu-satu lagi harusnya saya gak koreksi kalau saya bodo amat biarin aja ya oke nah itu jadi harus pas 1 titik koma kalau 20 ribu gimana pak ya 20 ribu 20 kosong 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 ya ya ingat kalau di numerik titik itu artinya koma jadi 20 ribu koma 15 rupiah 20 ribu titik kos 15 itu yang paling penting ya seperti itu oke itu adalah untuk numerik anda jawab 20 eh sorry anda jawab misalnya soalnya tadi 0,1245 anda jawab 0, pakai koma biasa 1245 nanti ketika anda review anda dibilang belum kerjakan yakin saya ya kok bapak tau udah ujan berapa kali berlinggu padak gitu ya oke itu adalah numerik terus kemudian ada yang esai esai ya kamu ngerjen sendiri nanti kita nilai kita nilainya manual satu-satu dan ternyata itu wasting time dan harus judul ini gak bisa kayak kalian pakai laptop terus kemudian hampir tiduran gak bisa kita gak bisa tanda-ndak style-nya gitu ya early million gak kayak gitu ya itu esai anda bisa menjawab itu dengan apa namanya dengan regional yang bener itu misalnya kenapa minyak sangat larut dengan pelarut nonpolar karena minyak nonpolar sama-sama nonpolar light dissolve light jadi yang sama melarutkan yang sama weh jawabannya full yakin gue ya kalau misalnya cuman karena emosia dia tak kasih satu ya itu esai esai rata-rata nilainya besar terus kemudian model soalnya banyak ya terus satu lagi yang ada namanya embedded answer close embedded answer close itu mungkin anda yang tingkat 2 ada yang di TSF karena saya gurunya yang yang bikinnya seperti itu ya terus kemudian di tingkat 1 ada yang di kimpang kimpang saya ada yang embedded close-nya banyak dan ternyata susah artinya begini misalnya jawabannya C6 H12 O6 duh ini kok disalahin kenapa kok disalahin kenapa ternyata antara O dengan 0 itu hurufnya deketan di keyboard ya ternyata anda tulisannya adalah 0 6 salah udah pasti salah udah bisa di apa-apa lagi udah pasti salah itu ya tapi saya oh ini maksudnya O oke saya pimpin ya jadi centangnya disitu gak merah tapi hijau ya terus kemudian misalnya disitu gini kejadian kemarin adalah 291,66 291,66 kuncinya kuncinya cuma bisa dibikin 1 kuncinya cuma bisa dibikin 1 12 191,66 kalau kuncinya sebegitu anda gak ngerjakan 191, artinya kamu tulis titik ya tulisan disini 291,67 pasalam beda dengan yang tadi kita pakai yang numerik numerik ada margin errornya tinggal disetting 0,01 udah bisa pasti masuk atau disetting 0,1 ya seperti itu nah ini mengantisipasi si error kalkulator kalkulator bukan gak sama ada kalkulator lombok lah kalkulator handphone kalau pakai lah atau kalkulator yang lebih canggih atau kalkulator di komputer gak tau ya jadi begitu 291,67 bisa jadi disalahin so ikutin aturan masing-masing dosen ya gitu saya kemarin sudah sarankan bahwa yang seperti ini hati-hati ibu ibu-ibu semuanya yang seperti ini kalau punya soal seperti ini mohon dicek lagi kalau saya sih ngingetin aja kalau ibu-ibunya gak mau ngecek ya buat urusan saya ya gitu oke terus kemudian misalnya ditulis yang embedded clause ini jadi cirinya apa cirinya ada kotak-otak kecil kotak-otak kecil yang ngisi-ngisi ngisi-ngisi kotak-otak kecil itu itu adalah embedded clause bukan seperti short answer kalau short answer kan satu-satu ini satu apa namanya satu soal kalau dia soalnya banyak lagi enak kita bikinnya enak enak banget sekali bikin soal cerita itu langsung 15 13 soal langsung dapat 100 map-nya jadi lebih enak nah ada kasus lagi adalah 291 harusnya ada tulisnya titik ada tulis koma ya 66 berarti sama dong jawabannya tapi mengkomputer disalahin sama sistem disalahin kenapa harusnya koma itu titik sepakat dari awal kita adalah koma itu titik anda tulis koma yang koma begini yang begini itu coba gimana kalau kita kalau di Singapura juga enggak care ya tapi yang paling penting adalah care itu ada batasnya hari ini UPS mungkin kita masih bisa pahami itu ya enggak tapi kalau nanti UAS wih enggak tahu tapi hari ini udah diterangin ya udah diingetin ya jadi ya bisa jadi untuk dua tes berikutnya tiada maaf bagimu ya sadis ya itu sistem enaknya sistem gitu ya 1-0 1-0 ya jadi ikutin perintahnya ya kita juga mesti punya tinrani loh ya jadi misalnya pirang terus kemudian PIRAN dengan PYRAN misalnya itu juga apa namanya kita benerin saya terus terang saya cek semua P3IP itu kenapa baru saya kirim kemarin pagi harusnya hari Jumat kemarin karena saya harus cek kalian semuanya ya yang kimpang ini nanti malam atau besok jam 10 pagi saya enggak tahu selesai apa enggak saya baru cek nomor 1 untuk yang teori ya seperti itu jadi hati-hati ya kita harus sama-sama sama-sama ini loh sama-sama apa namanya mengerti rule-nya seperti apa ya mungkin lebih baik sekarang ditanyakan rule-nya saja rule dari ujiannya agar ibu-ibu itu tetap ada tahu ini seperti apa rule-nya tidak seperti biasa loh itu berarti tidak seperti biasa loh nah seperti itu ya artinya apa juga harus pandai-pandai anda melihat apakah ini bahasa inggris atau bagaimana kalau saya kemarin jelas ada tulisannya embedded clause yang digimpang itu cuma Y dan N jadi jawabannya Y Y atau N Y biasa atau N kalau guru besar kecil enggak masalah ya Y atau N ya kalau Y berarti benar atau N misalnya salah itu tergantung dari soalnya itu kita bikin disananya kalau misalnya anda menjawabnya jadi yes salah itu bukan salah karena ada kurungnya Y atau N misalnya tadi Alpha, Beta, Gamma jadi tidak kita enggak akan tulis pilihan jawaban Alpha, Beta, Gamma, Delta yora ya langsung dikurung Alpha, Gamma, Beta, Delta gitu aja berarti anda harus jawab yang ada di 4 itu aja enggak usah enggak usah yang aneh-aneh ya seperti itu nah itu mungkin nanti coba anda cek ya pas ini dapatnya bandit clause ini harus gimana cara jawabnya ya ya kalau misalnya nanti misalnya misalnya nanti misalnya anda saya enggak 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 iniin anda apa namanya enggak enggak komporin anda enggak tetapi misalnya bu perasaan saya jawabnya benar kok saya salah ya gitu ya ya memang kamu salah segitu kok hasilmu segitu kok boleh dong kita tunjukin ya nanti ya jadi nanti di cek lagi oke terus kemudian nanti itu tadi pastikan menurut saya sebelum anda ujian besok mungkin jangan sekarang lah ya ibu-ibu kan tadi cuman ibu itri aja ya jadi kan sekarang harinya hari ahad nih kita kalau udah online ini udah enggak tahu hari ini saya setiap hari kerja ini malahan mending kayak kemarin enak ya terus ada yang oh apa nulis-nulis itu ya apa namanya kuliah di rumah segala macam di rumah ukatnya tetap ya lo kira gue juga mau kayak gini enggak mau lah tanggung jawab saya lebih besar kenapa kalau di online saya harus memastikan anda ngerti kalau di kuliah biasa saya sampaikan anda enggak ada yang tanya selesai saya tahunya anda tahu gimana paling nanti akan saya buat kuis-kuis aja kuisip awal di tengah di akhir gitu tapi nanti bisa jadi menyalahi aturan juga kenapa karena kasihan lah yang rumahnya di pulau usia nantara ya kita memang spreadnya jauh antara sambang sampai merauke ada kita ya nah itu ya khusus 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 aja seperti itu tapi ingat video yang kemarin ada basic package-nya ya jadi tetap semangat buat ujianmu besok gitu ya jadi saya disini besok keep silent di satu sambungan yang satu lagi saya ke silent aja tapi buat dulu pada kalau mau tanya boleh saya akan saya akan melayani anda ya tapi kalau gak dijawab berarti saya mungkin lagi sholat mungkin saya lagi amalia atau mungkin saya lagi bobo siang selamat itu TS ya semoga Allah melindungi kita semuanya anda bisa mengerjakan dengan baik gitu ya keluarga kita selamat semuanya gitu ya semoga corona ini segera menghilang ya karena apapun itu tidak ada satu pun hal sekecil bisnis zarah pun tanpa izin dari Allah loh ini kan bikinan manusia pak ilmuwan Islam zaman dulu beliau khafal Al-Quran segala macam karena Allah kasih ilham ke mereka Al-Jabar Al-Amini kemi kan kemistri Al-Jabar Matematika kenapa gak Al-Jabar aja zaman bapak saya itu namanya Al-Jabar mata pelajarannya karena yang menghilangkan itu semuanya ya Allah ya jadi siapa yang menghilangkan dia pasti bersih Allah kalau gak ada itu gak ada kita percaya kita bakal kita jadi oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati